Beluhan karyawan perusahaan daerah air minum atau PDAM dari seluruh kabupaten dan kota di NTT mengikuti pendidikan dan latihan kompetensi manajemen yang digelar Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atas prepamsi wilayah NTT di Kupang. Diklat kompetensi manajemen ini diperuntukkan bagi kelas muda yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai kepala sebagian di PDAM masing-masing kabupaten dan kota. Dengan diklat manajemen tingkat muda yang berlangsung selama lima hari ini, diharapkan nantinya para pejabat yang diangkat telah memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola dan menata tugas ini di Embandia. Untuk menjabat kabak, kasubah, bahkan direktur harus bersertifikat kompetensi. Nah kebetulan NTT baru pertama menyelenggarakan, kita mulai dari tingkat bawah dulu. Tingkat muda, ya sudah itu tingkat media, lalu utama. Kedepan, promasi NTT akan menggelar diklat manajemen kompetensi untuk tingkat media dan utama sehingga seluruh pejabat PDAM di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola perusahaan Air Minum. Kalextaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Kompas TV, 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 K